Jadi di video ini saya tunjukin ke teman-teman caranya kita menambahkan video di TikTok, upload video di TikTok, tapi video itu pakai keranjang kuning ya dan kita uploadnya lewat komputer. Ini pastinya enak banget kalau misalkan kita udah terbiasa kerja pakai komputer, terutama bikin konten pakai komputer misalkan lewat kanva ya, kanva dari HP dan komputer kan beda ya. Di komputer lebih enak, lebih nyaman, lebih kuat daripada di HP dan lebih cepat juga. Jadi kalau misalkan kalian bikin konten banyak terus uploadnya langsung dari komputer, dari laptop itu bisa banget dan itu sudah ditambahkan keranjang kuning. Caranya gampang banget ya. Oke langsung aja buka ke TikTok.com ya lewat browser. TikTok.com jangan lupa login terus masuk ke akun kita. Terus di sini ada tombol upload ya, sebelah kanan atas ada tombol upload. Klik aja tombol uploadnya. Terus nanti dia akan muncul halaman ini ya, kita diminta memilih file yang mau di upload. Tinggal klik filenya aja atau di drag and drop. Saya udah ada filenya, ini saya tarik aja ke sini. Oke ya, nah otomatis dia akan mengupload. Ini saya udah siapin kontennya, konten nge-review mic ya. Ini micnya TNWKL6. Nanti saya tunjukin caranya bisa nggak sih kita menambahin keranjang kuning lewat komputer dan pada saat dibuka di HP, nanti gimana? Apakah beneran ada atau nggak? Kita buktiin ya. Oke, tinggal dikit lagi ini selesai proses uploadnya. Nah, setelah 100% nanti kan ada preview-nya kayak gini ya. Teman-teman, di sini ada pilihan macam-macam ya. Sebelah kiri ada ya menu-menu analitik dan sebagainya. Di sini ada menu videonya. Terus di sini ada menu edit video. Ini untuk meng-edit videonya ya, terutama menambahkan sound-nya. Jadi kalau mau menambahkan sound, tinggal pilih di sini aja. Oke, kalau nggak tambahkan ya nggak usah dibeli. Oke, jadi di sini juga ada sound-sound yang kita sudah favoritkan lewat aplikasi TikTok di HP, itu nanti muncul di sini semua. Kalau nggak ya, teman-teman bisa ketik aja untuk mencari di pencarian. Oke, balik lagi ke tombol keranjang kuning ya. Teman-teman cek di bawah, di sini ada fitur add link ya, atau tambahkan link. Link di sini kalau di klik, nanti muncul link tab-nya cuma ada produk. Kita nggak bisa pilih yang lain nih. Kalau di HP, kan kita bisa pilih produknya apa nih? Eh, sorry, link tab-nya apa nih? Produk ataukah TikTok series, kan bisa ya. Tapi kalau di sini, kita belum bisa menambahkan TikTok series dari desktop ya. Tapi kita bisa menambahkan produk. Oke, kalau sudah klik next. Terus nanti kita akan dihadapkan dengan ini ya, list produk yang ada di etalase kita. Teman-teman cari aja produknya. TNW KL6, misalkan gini ya. Mudah-mudahan ada nih. Nah, ini ada nih. Oke ya. Ini kalau sudah klik next. Oh ya, di sini juga kelihatan ya stoknya ya. Coba saya ulangi ya. Kita ulangi lagi. TNW KL6. Search. Nih ya, di sini ada stoknya. Tertulis stoknya berapa. Jadi lebih nyaman kita nanti kalau misalkan mau menambahkan produk tuh, udah pasti wah ini stoknya banyak. Jadi aman kalau mau tambahkan. Terus ini produk namenya bisa diganti. Jadi misalkan di sini beli make-nya di sini. Add. Setelah klik tombol add, jadi di sini ada keranjang kuningnya. Mau ditambahkan lagi juga bisa ya. Ulangi cara yang sama tadi. Nah, terus di captionnya kita isi aja. Misalnya apa ya. Review gitu ya. Make murah. 100 ribuan bisa dipakai di HP, laptop, dan PC. Laptop dan PC. Suaranya keren. Suaranya keren. Tidak cempreng. Oke. Cukup lah ya. Kayak gini aja. Hashtag mau dipakai atau enggak, bebas. Settingan videonya, silahkan di cek ya. Playlistnya masuk di mana. Terus mau di public aja ya ini pastinya ya. Terus allow user to comment. Boleh. Mau di schedule nggak bisa ya. Jadi enak kan. Sudah bisa nambahin keranjang kuning. Bisa juga di jadwalin. Mau postingnya tanggal berapa. Jam berapa itu juga bisa. Oke. Ini saya langsung posting aja ya. AI-generated content. Enggak. Run copyright check-nya. Nggak usah lah ya. Ini nggak pakai sound juga sih. Kalau sudah. Oh ya ini. Apa namanya nih. Covernya juga bisa kita ganti ya. Covernya di sini ada menu edit cover. Ini kita bisa pilih dari yang ada di sini ya. Ada thumbnailnya ini. Ini kayak gini. Oke. Kalau sudah klik save. Nah ini terlihatnya nanti seperti ini. Covernya. Oke. Kalau sudah kita klik post aja. Your video are being posted to TikTok. Upload another video atau manage your post. Jadi sekarang posisinya sudah. Proses upload ya. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Dan kalau mau cek. Ini teman-teman balik ke ini ya. Manage your post. Nanti ada di sebelah kiri ya. Di menu post. Nanti ada nih. Nah ya. Oke. Kalau di sini. Kita cek di. Apa namanya. Di browser. Apakah sudah ada. Ini sudah ada ya. Sudah ada. Viewnya masih 0. Tapi kalau kita. Kalian pasti heran kalau tahu. Pastinya nggak ada keranjangnya. Karena kan ini di komputer ya. Kita harus lihatnya di HP. Oke. Kita coba cek di HP ya. Nah. Sekarang kita langsung buka HPnya. Terus kita masuk ke TikTok. Kita cek di profil kita. Jangan lupa kita refresh ya. Sudah ada videonya. Nah. Ini sudah ada nih. Video ini. Kita klik ya. Ini video yang tadi. Nah. Ya. Ternyata sudah ada nih. Jadi. Dibuka di HP. Keranjang kuningnya keluar ya. Keren ya. Sekarang teman-teman. Sudah paham caranya. Gimana kita mau upload. Terjadwal TikTok ya. Upload video TikTok. Pakai keranjang kuning. Dan terjadwal. Itu lewat komputer. Atau laptop. Itu bisa banget. Caranya kayak gitu tadi. Jadi gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan. Jangan lupa. Share video ini. Buat. Teman-teman yang lain. Supaya mereka juga tahu. Kalau ada update baru dari TikTok. Follow juga channel ini ya. Sub indo by broth3rmax